Hilangnya warga desa Pilang kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur hingga kini masih menjadi teka-teki. Tim sargabungan yang terdiri dari BPPD, Damkar, Polri, TNI, dan Satpol PP belum bisa mengetahui keberadaan warga desa Pilang. Pencarian pun akhirnya dihentikan, hal itu berdasarkan permintaan dari pihak keluarga dan pemerintah desa. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPPD Kabupaten Bojonegoro, Nadif Ulvia mengatakan, Selasa 30 Juni merupakan pencarian terakhir yang dilakukan oleh tim sargabungan. Tim sargabungan kesulitan menemukan korban karena hilangnya warga Pilang atas nama Agus Rom 41 tahun juga belum jelas. Apalagi benar tidaknya korban tenggelam juga belum pasti, lantaran tidak ada saksi yang melihat. Dugaan sementara hilangnya korban karena tenggelam. Diberitakan sebelumnya warga Dusun Tugu Desa Pilang RT 8 RW 1 dilaporkan hilang berawal pada Sabtu 27 Juni sekitar pukul 6 pagi. Saat sebelum berangkat ke sawah untuk memasang setrum perangkap tikus, korban sempat minum kopi dan bertanya pada sang istri apakah sudah masak atau belum dan sang istri menjawab belum. Kemudian korban keluar dari rumah pukul 7 pagi dan pamit pergi ke sawah yang berada di Bengawan Mati Desa Pilang. Pada pukul 1 siang, sang istri baru mengetahui sang suami belum pulang dan bertanya kepada semua saudaranya. Tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Agus. Pada proses pencarian selama 3 hari, Minggu hingga selasa 30 Juni, Timsar menemukan kesulitan sebab informasi yang didapatkan juga kurang begitu jelas. Lantaran dugaan awal hilangnya korban saat berada di sawah yang berada di Bengawan Mati. 3 hari pencarian, Timsar menyisir ke beberapa titik mulai dari sawah yang berada di Bengawan Mati, Bengawan Solo, sekitar rumah Agus, hingga ke beberapa lingkungan desa. Tapi korban juga belum ditemukan. Bahkan desas-desus yang berada dari masyarakat menurut orang pintar bahwa Agus masih disembunyikan oleh makhluk halus di daratan bukan di air. Salah satu warga Hasanuddin mengatakan, semua usaha sudah dilakukan untuk mencari korban, mulai dari mencari di Bengawan, di Makam, rumah-rumah kosong, hingga meminta bantuan orang pintar seperti Kiai dan juga Dukun sudah dilakukan. Tapi belum ada tanda-tanda korban akan ditemukan. Saat malam hari, warga juga mengaji di rumah korban berharap Agus segera ditemukan. Kamis 2 Juli adalah hari ke-6 Agus hilang dan pencarian juga sudah dihentikan. Semoga keberadaan warga pilang segera diketahui.